Pemirsa Tim Kuasa Hukum Ahok menolak dua saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada sidang ke-10. Dua saksi yang ditolak yaitu saksi ahli agama Muhammad Amin, Suma, dan saksi ahli hukum pidana Abdul Khoir Ramadan yang berlatar belakang MUI. Pasti ditolak karena ada ahli agama yang pengurus MUI, pasti kita tolak. Karena pasti dia tidak independen. Dan kedua ada ahli pidana yang menurut data kami juga pengurus MUI. Pasti kami tolak. Jadi sudah dua pengurus MUI yang dari empat. Satu lagi memang ahli hukum pidana, satu lagi ahli bahasa. Sekarang saya lebih mengusus pada ahli hukum pidana. Dari bacaan saya, ahli ini ada memberikan keterangan melewati batas keahliannya. Misalnya, saksi yang menyatakan, ahli yang menyatakan unsur-unsur terpenuhi. Ini masih bisa diperdebatkan. Tapi ada juga ahli yang menyatakan sudah terbukti terdakwa bersalah. Pertanyaannya, kok ahli mendahului dan mengambil oper kewenangan hakim tentang salah dan tidaknya terdakwa. Hakim saya tidak boleh menyatakan salah atau tidaknya terdakwa di dalam persidangan sebelum dia melalui putusannya. Ini bukan perkara pertentangan antara terdakwa dengan MUI loh. Bukan prosedur, itu masing-masing. Bukan ada background check nih Pak, mengetahui apakah mereka punya afiliasi dengan diri lagi atau tidak? Di pidana tidak ada istilah terafiliasi ya? Terserah, pokoknya yang penting dia independen. Dia warga negara, dia bisa memberikan keterangan. Memiliki keahlian di bidang itu? Iya. Kalau ditolak lagi Pak, gimana Pak? Tengah langsung dia.